Itu musibah itu, itu bencana ya, termasuk bencana juga ketika kita ngapas sebagai muslim, ngapas sebagai umat habib, kita gak ibadah, itu juga bencana sepertinya. Orang gak ibadah bahwa itu lagi musibah dia, lagi dikelirin ya, dengan bencana musibah, tuh. Karena begitu dia mati nih, belum sempat ibadah, belum sempat, apa yang dia dapat diharapkan? Kan begitu ya, justru itu musibah yang paling berbahaya, bisa melemahkan iman seseorang. Jadi yang Nabi pikirin itu, bukan cuma musibah yang sifat ke dunia, takutnya umatnya Nabi ini disalahgunakan oleh orang-orang tertentu daripada ajaran dan jalannya beliau. Disimpangkan dari ajarannya Nabi. Dan itu ketika orang mengikuti satu perjalanan, ajarannya, keluar dari ajarannya Nabi, itulah hakikat musibah yang sebenarnya. Itu bencana yang luar biasa.